berapa lah umurku sekarang? umurku? he? umurku? kan kemarin baru ulang tahun? tapi enak ya kadang kita juga suka lupa sih iya itu mama Cleo aja 3 tahun pacarnya gak pernah ku ingat ulang tahunnya gesko gerakan 37 gesko gerakan gerakan gesko gerakan S nya dari mana? gerakan eee ini pen kecil jangan lupa Subscribe Duma Judika Family Like, comment, and share ya Kasih tau temen-temen ya Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe Pencet lonceng, pencet lonceng Grat, lonceng, lonceng, gratis Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe Kenapa Mama enggak berjemur disitu sama Bapak? Kan kalian panggil siapa yang panggil tadi? Aku? Iya Kupikir tadi kalian enggak mau berjemur Bukan Kupikir kalian Mama kan tadi geser ke sini tadi Iya Tadi kesel disini supaya deketan Ternyata mau berjemur Iya Mama mau jemur sana Tadah Ketelet? Aku pun saya cepet Sama Mama sama anak Maunya nyari toilet Kebanyakan Mama makan Minum Kebanyakan aku minum Minum berkutih Minum kopi Minum jus Mama lihat enggak tadi Bapak makannya? Mie goreng Dicampur sama nasi Terus ada telur Terus dimasukkannya juga pancake Kalau secara gizi Itu kalori semua itu Itu biasanya dimakan itu orang tukang itu Tukang Yang kerjanya banyak mengeluarkan tenaga Kalau kita yang kayak gini-gini Habis makan kayak gitu Kalorinya lebih lemak Makanya Kadang dikurangi makan nasinya Karena kalori Kecuali Mama mau banggula Banggula itu nyangpul Pak apa tadi yang untuk aku? Tadi Mama kan bagusnya Baso kan? Iya Iya baso Bapak lagi tadi yang lucu Jadi dia abis makan nasi sama mie Dia makan lagi lontong sayur Itu kan diminta usaha aku Aku enggak mau Mama enggak mau Jadi Bapak itu enggak mau sia-sia ya? Iya Saat sablas Pokoknya apa yang udah diambil Sayang rasanya kan? Nah terus ada juga tadi sisa pancake Disatukan ya lah lontong itu sama pancake Padahal pancake-nya aku lihat Di bawah ada madunya Kan pancake temennya kan madu atau butter Kalau tadi pancake-nya enggak ada madunya Emang enggak apa-apa Ini kan udah kuah lontong Yang ada asinnya Ada sambalnya Dimasukkan yang pancake yang ada madunya Jadi dia kan enggak tahu nih Iya Tapi oke-oke aja itu Enggak apa-apa Lucu aja Jadi Itulah kami baru berkira Berkira Yang penting mantap Ini mamaku ini Mama berapa sekarang umurnya? Sejujurnya dong Sejujurnya Enggak apa-apa 26-20 ya? 7-3 7-3 Ini umur segini Masih janggu banget Tiap hari mainannya Sudoku Itu bikin Daya ingatnya tinggi Oke kalau lupa mamak Berapa lah umurku? Berapa lah umurku sekarang? Umurku? 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 Kan kemarin baru bilang tahun Anak mamak ini Anak mamak ada berapa? Ayo 7 Siapalah anak kelima Anak kelima siapalah Anak kelima Iya Itu Sependet Oh pendet Enggak lah Mama ini mau lah lima Terus pendet Oh iya Itu lah kan Itu lah kan Itu mah bukan lupa Nyusunnya itu Suami mama mana? Itu yang jalan Bapak Tapi bapak itu Ingatannya kuat kan? Wah kuat kali ingatannya bapak itu Bapak berarti sekarang 7 lini 7 6 Iya Tidak 2 tahun dok Mbak Tidak 3 tahun Hah? 7 tahun? Iya Berarti itu Pitu puluh Pitu puluh Pitu puluh Anak ke Tiga latihan Lomak Pitu dok Kami tujuh Bersadara Kok kita tujuh-tujuh semua? Bapak juga tujuh kan? Iya kan? Bapak Tapi dia tujuh laki-laki semua Iya angkanya lah dulu Iya Kalau bapak itu kan 7 bersaudara Mama pun 7 bersaudara Iya Kami pun 7 bersaudara Kenapa harus 7? Emang yang disusun? Ya itu pengasihan Tuhan Iya kan? Angka 7 loh Itu angka bagus Berarti aku nanti main bola Aku mau merubah nomorku Jadi nomor 7 Tapi aku nomor 6 Iya kan Kau rebut Pak Os Coba Coba sini kau dulu duduk Apa? Kan ku tanyain Mama Aku baru nge juga Mama ini anak keberapa Nanti kan Ngomongin daya ingatnya Dia main sudoku kan masih pintar Terus ku bilang Kuti Kupikin lah Pertanyaan random Siapalah anak nomor 5 Aku bilang Pak Dipan katanya Pak Dipan katanya Nomor 5 Nomor 5 Itu Itu aku yang lupa Itu nyusunnya Karena aku tekan Jadi Kalau sudah bukan Dia Tenang Tenang Dia bisa Kalau dikasih tekanan Dia agak buru-buru Kuti Aku bilang Kenapa? Eh Mama Berapa bersaudara? 7 Bapak 7 Kita 7 Mama Kami nama nyaksa Kami nama nyaksa Tadi Mama bilang 7 6 6 Aku nginggak 7 Kalau ini 6 Bapak 7 Iya Mak ya? Iya sama Dia 7 Aku lahir tanggal berapa Aku lahir tanggal berapa Aku aja ku tanya Tadi umurku berapa Tau Baru ulang tahun Ya kadang kita juga suka lupa sih Gak usah kalau itu mah Itu Mama Cleo aja 3 tahun pacarnya Gak pernah ku ingat ulang tahun Oh iya Iya Ini Ini fakta kok Tanyain aja 3 tahun tuh Pacaran Terus Udah bikin reminder Bikin alarm Kalau tanggal 20 Ulang tahun ya Jadi Alarmnya sehari sebelumnya kan Iya Alarmnya kan sehari sebelumnya kan? Lucu banget Udah dalem sih tuh Dalem Alarmnya kan sehari sebelum Berarti tanggal 19 kan? Nah udah Gunyak lah Tanggal 19 sudah bunyi Nah besok aku ucapin Besoknya lupa Jadi Alarmnya harus sering dong 19 20 tetap dibikin Akhirnya 3 jam menjelang Siapa tau lupa Akhirnya aku bikin Hariha Hariha dan betul itu Terus-terusan Terus-terusan Tapi kayaknya 5 hari sebelum Harus diingatin juga Tapi sekarang setelah nikah Udah gak bisa lupa Karena perjalanan menuju ulang tahunnya Udah banyak banget Oh pasti dimulai dengan ini ya? Aku Terus Banyak lagi lah Udah Masa-masa mendekati Dan kita cuma beda 20 hari kan? Aku 31 Dulu kan gak diraya-rayain kita Jadi Cuman Cuman ngucapin doang Jadi lupa Yang kalau ulang tahun dia Tika suka terima Coba mama ulang tahun Tanggal berapa? Gak tau Akhirnya disepakatin lah Udah Gak Yang disepakatin lah Jadi sebenarnya kan mama ini Gak tau Juga umur lahir Eh tanggal lahirnya Juga dibuat-buat Eh tanggal lahirnya Juga dibuat-buat Tenggal secara data Gak tau Gak tau Gak ada kan? Iya dulu memang gak ada Iya Mama kan lahirnya di jaman Bahla Mama masih ikut berperang gak? Apa nih berperang? Waktu melawan pencah aja Masih ada? Dia kan enggak lah Tahun 45 itu Kalau bapak lahir 45 Iya Kalau mama 47 Berarti kan merdeka Udah merdeka Tapi kan dalam era kemerdekaan Itu kan masih ada Pasti Merdekaan Perer-perer Ini kan Kayak Pemberontakan Pemberontakan Itu kurasa Tuh Iya makanya Baru lahir kan Baru merdeka itu Bayangkan aja Merdeka tiba-tiba Langsung kayak gini Masih ada Tapi kemiskinan Gak dirasain tuh Masa-masa miskinnya Perang juga masih ada Iya Pemberontakan Iya makanya Kami lagi ngomongin Masalah pengingatan Lahir tanggal berapa Aku bilang Gak ada dulu itu Beratanya Masalah Masalah Iya bapak Bikin-bikin Berarti pak ya Ada Tapi gila Saya perlu dulu Jadi tinggal di kampung Nah ini pun Kok yang tinggal di kampung Ada enggak Jadi daripada Di gereja Capek-capek Ngambil-ngambil itu Oh Maksudnya itu Kayak aktenya Ada 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 dong Tanggalnya Ada tapi Tidak dicari Iya Iya Cuman dulu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu perlu Kan bapak lahir Empat 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 Tidak terlalu ini udah, apanya ini, itu gestok apa gestok? gerakan 30 September kok gestok sih? iya, kan 30 Oktober, PKI ya? eh, gestok gerakan gestok, gerakan S nya dari mana? G nya gerakan gerakan September, Oktober kan pas tanggal 30 ke tanggal 1 gestok diulang dulu SPKI nya? iya, diulang gestok, gerakan September bu, bu nya dari mana? eh, apa 30 kan? oh, 30 iya, gerakan 30 kan iya, tapi sih berarti, tapi mama udah gak merasakan lagi ya kalau bapak tau, bapak apa? kan kita yang lahir udah tahun 70-an ini kan, 80-an itu kan gak tahunya dulu gimana penjajahan itu, apa yang bapak sempat liat lah, merasakan waktu tahun itu susahnya oh, mungkin bapak PKI ya? gak sekolahnya pun umur 6 tahun kan wabak sekolahnya apa? tahun 50 sekolah dulunya sekolah rakyat, dulu sekolah rakyat namanya oh, bukan SD namanya SR SS Rakyat SS Rakyat enak? Enggak, SR Sekolah Rakyat 6 tahun Pakai apa dulu? Batu tulis Pakai batu Pakai batu tulis Batu dibawa-bawa Atau disediakan Kita bawa Batu itu udah jebing kayak itu Kayak buku itu lah itu Nah Ada pulpennya, tapi bisa Nah aku mau tau dulu batunya Kayak mana bentuknya Kayak batu batah Kayak gini di bawah keramik ini Ada hitam dia Tebal? Persis kayak ini Keramik Kayak ini lah Pak Ini masih lebih tebal, lebih tipis lagi Tapi dari batu Dibuat berarti itu Iya lah Jadi belajarnya lebih apa dulu itu? Lebih nulis sama menghitung gitu? Semua dari situ Semua lah tapi Kami bisa dihapus Penuh Kayak itu ya? Kayak kapur gitu ya? Iya Kayak kapur lepas Hapusnya pakai apa? Tangan? Ya pakai Lidah sih Pakai ludah? Ya di akhir itu Lidah Dulu udah ada ininya? Misalnya hari Senin udah ada jawal-jawalnya? Ya udah Apa dulu mata pelajarannya Pak? Apa? Hesungan kepala Hesungan luar kepala Berarti matematika lah itu Ya matematika lah itu Nah terus Membaca Menulis Ya kan kita dulu ada matematika bahasa Indonesia Terus Apa namanya? Berhitung Ya itu matematika kan? Iya Kalau udah di SMP Ya ada ilmu alam Ah ilmu alam tuh mungkin Ya itu yang masuk IPA sekarang kan? Iya IPA IPS tuh ilmu bumi berarti Eh IPS apa ini? Temas pejarah Pejarah kan? Berarti semua dulu udah rata ada sekolah? Papa Mama udah sekolah Ya dia Berarti Mama dulu sampai apa? Sekolahnya? Kata Tanma nah SMA Ini bukan SD SD nya ini ya Baru itu Tanma Tanma apa nah SMP bilang SMP 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 lah Mama ya Berarti belajar 9 tahun lah ya Pak Iya kan 6 sama 3 kan Bapak SMA SMP SMA SMA Sajana ya Luar biasa Ini contoh Kenapa aku sedikit share sama kalian Karena Papa Mama ini Menurut aku ini contoh nyata Untuk kami-kami Anak-anak Cucu-cucunya Kalau berkeluarga Ya bisa ngeliat Mereka jadi teladan kita gitu Apa-apa mereka sampai sekarang nih lihat Masih bareng Walaupun Kalau dalam keluarga Namanya pertengkaran Ya pasti ada ya Pak Tapi kan Perbedaan pendapat Namanya ini kan Namanya Manusia Berbeda pendapat pasti Jadi Lihat cucu-cucu gini Gimana ya perasaan Bapak? Wah Luar biasa lah Nyasa pintar Masih bisa kan Aku kan Opung Apu Apu Gak Kenal Ibruntung Mereka masih kenal Apu Iya Tuh Apu 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 Tuh Kalian tuh yang masih punya opung, punya kakek, punya nenek disayang tuh. Ini bapakku ini malah begitu lahir udah nggak tahu, mungkin udah meninggal atau nggak tahu pak? Udah meninggal. Sekarang nih bedanya yang punya cucu nih, kadang-kadang aku yang jadi papanya anak-anakku tuh kalau kita nih kadang bapaknya kan zaman ini udah apapun diminta selama ini kasih kasih gitu kalau opungnya masih ini dijaga banget apa yang penting, apa yang jadi prioritas kesopanan, kesopan santun kalau lagi datang, wah diajarin banget sama orang. Bapak ada telepon, jadi nanti kita tampung lagi part berikutnya, bapak mau angkat telepon dulu ya, hal kayak itu tadi segelitir cerita sama papa mama ko. Eh, I've been home and I'm all in.